Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini ada TV Polytron Polytron Uselim Kita coba dulu TV-nya Seperti apa kira-kira kerusakan TV-nya Kita hidupkan TV-nya Lampu indikator tidak menyala sama sekali Kita coba tekan tombol-tombol channel Oke, tidak berfungsi sama sekali ya Tidak ada respon Langsung saja kita bongkar TV-nya Ya, ini dia mesin TV-nya Sudah saya bongkar Sekarang kita cek tegangan primer-nya Apakah ada Kita cek di ilko besar Kita cek di ilko besarnya Oke, tegangan ada ya Tidak, tegangan ada Kita matikan dulu Ada suara berderik Sekarang kita cek Untuk Tegangan P plus-nya Kita cek tegangan P plus-nya Apakah ada Oke, hanya 1,6 volt Suara berderik ya Kemungkinan ada Beban yang shot di area Horizontal Sekarang kita cek Sekarang kita cek Untuk transistor horizontal-nya Kita gunakan Apo Nalok Kali Ketik Satu kah Kita cek Di sini Bentar Oke, nol Nol ya Tuh Caru menunjukkan Nol Berarti Transistor horizontal-nya Rusak Atau shot Kemungkinan Bisa diakibatkan Dengan Over-nya Tegangan P plus Atau Di sini ada Kapasitor Yang Menuju Kaki kolektor Horizontal Ini bisa rusak Kalau ini rusak TR horizontal Diganti dengan yang baru pun Juga akan rusak Sekarang saya akan Lepas TR horizontal-nya Terlebih dulu Ya Ini dia TR horizontal-nya Sudah saya lepas Serinya C60 90 Putihnya Sudah pernah diganti Sekarang kita coba Cek Apakah Benar rusak Kita cek Kita cek Kita cek Nol Kita pulak-balik Pasti Nol Kalau memang rusak Itu Oke TR horizontal-nya Terus Untuk Kapasitor ini Sudah saya cek Ternyata Masih Normal Tegangan B plus Jalur Jalur tegangan B plus Yang menuju Flatback Flatback Sudah saya lepas Untuk Pengaman Siapa tahu Tegangan B plus Over Sekarang kita cek Tegangan B plus Oke Tegangan B plus Over Kita coba Sekali lagi Tuh Dua ratusan Lebih Dua ratus Tikapuluan Nah Kemungkinan itu Yang menyebabkan TR Horizontal-nya Rusak Sekarang kita Cek Komponen Yang menyebabkan TR Horizontal-nya Jepun Kalau Tegangan B plus Over Itu Biasanya Yang sering Rusak Ya Kalau Enggak Terimport IC TL 431 Dan Optocoppler Jadi Saya akan Coba Untuk Ganti Optocoppler Terlebih Dahulu Kalau Tegangan Masih Over Nanti Saya akan Ganti TL 431 Nya Ataupun Trimpot Nya Tapi Saya Ganti Terlebih Dahulu Untuk Optocoppler Oke Optocoppler Sudah Saya ganti Dengan Yang Baru Ini Dia Optocoppler Saya Ganti Dengan Yang Baru Sudah Saya Pasang Sekarang Kita Coba Cek Tegangan B plus Oke Tegangan B plus Sudah Normal Ya 115 Volt Sekarang Saya Mau Coba Ganti TR Horizontal Dengan Yang Baru Ini Dia TR Horizontal Ya Saya Ganti Dengan Seri Yang Sama Si 90 60 Ini Yang Rusak Ya Tuh Ini Yang Baru Ini Yang Rusak Sekarang Saya Mau Ganti Terlebih Dahulu Oke TR Horizontal Sudah Saya Ganti Sekarang Kita Coba Cek Tegangan Kembali Kita Cek Tegangan B plus Ya Sini Kita Hidupkan TV Oke Tegangan 113 Karena Sudah Ada Beban Dari Flatback Jadi Tadinya Tegangan 115 Jadi Turun 113 Kita Cek Tegangan IC Vertical Disini Oke 16 Volt 15 15 74 Kita Cek Tegangan 10 Volt Disini Tegangan Normal Kita Cek Tegangan 8 Volt Normal 5 Volt 4 9 Normal Oke TV Sepertinya Sudah Hidup Sekarang Kita Coba Cek Gambar TV Ya Ini dia TV Sudah Nyala Kembali Sekarang Kita Coba Pasang Antena Pake Ini Ya Mungkin Seperti Itu Kira-kira Cara Memperbaikinya Gambar Udah Normal Oke Segitu Saja Video Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Men